Terima kasih. Virus ini mengeluarkan antara sesama manusia melalui air drogas saluran penafasan seperti ketika batuk atau besin, atau ketika kita kontak alat dengan penderita COVID-19 melakukan sentuhan atau jabat tangan, atau ketika kita menyentuh benda-benda yang terpapak virus COVID-19 sebelum menciki tangan kita memegang mulut, hidung, atau mata yang merupakan tempat masuknya virus SARS-CoV-2 ke dalam tubuh kita. Mengapa merokok menjadi lebih berbahaya pada era pandemi COVID-19 ini? Orang-orang merokok akan mengalami penurunan sel imunitas tubuh. Orang-orang merokok akan mudah mengalami infeksi pneumonia, yaitu infeksi paru-paru yang disebabkan oleh mikroorganisme, salah satunya oleh virus SARS-CoV-2 ini. Sel sel silia yang berada pada saluran penafasan yang fungsinya untuk mengeluarkan jatuh berbahaya dari saluran penafasan akan mengalami penurunan fungsi sebanyak 50% pada setiap 2-3 kali hisapan rokok. Sel sel imunitas tubuh seperti selekosit yang bertugas untuk membantu penyembuhan luka akan mengalami hambatan migrasi oleh nikotin yang berada pada rokok. Ada beberapa faktor penyebab kenapa prevalensi perokok anak itu naik. Menurut aku dan kawan-kawan di Pemandaian Tembako itu, yang pertama rokok ini bagi anak-anak muda ini sebagai bersekulinitas, di mana kalau kita merokok itu ibaratnya keren, dan kita bisa bergabung dengan teman-teman yang lainnya. Rokok ini masih dipandang bagi anak-anak muda itu sebagai bentuk penggaya. Halo, nama saya Kamau, saya 30 tahun, saat ini saya bekerja di sebuah perusahaan distributor di daerah lokasi. Saya mulai merokok sejak kelasnya MSD, dan saya sudah berhenti merokok sejak 6 tahun lalu. Awalnya, saya tidak berhenti merokok, saya sering merasakan pesak di dadah dan merasakan ketakutan keempat ramai. Hingga beberapa kali saya sempat lari ke rumah sakit dan masuk ke ruang IGD untuk menjalani CKKG. Dan memperkuali CKKG, hasilnya pun semua baik-baik saja. Dokter hanya bilang, saya mengalami halusinasi akibat saat nikotin yang sudah lupas dari tubuh saya. Hingga sampai detik ini saya sudah merasakan tubuh saya semakin membaik sejak saya sudah bentuk merokok. Yuk, buat teman-teman semua, mari kita bentuk merokok. Sayang ini tubuh kita dan kita jaga lindungan kita dengan bentuk merokok. Ya, baik. Itu tadi sekilas terkait dengan IG Live yang sebelumnya kita lakukan. Juga terkait dengan, masih sama nih, hari ini pembahasannya mirip-mirip terkait dengan COVID-19 dan adiksi rokok. Nah, webinar publik atau kelas pandemi kita pada sore hari ini bertemakan terjebak dalam dua masalah, COVID-19 dan adiksi rokok. Yang merupakan kolaborasi antara lapor COVID-19 dengan suara tanpa rokok. Nah, bagi teman-teman di sini semuanya jangan lupa nih untuk memantau, untuk memelihat-lihat nih apa saja yang sudah kita posting untuk lebih tahu lagi terkait dengan bahaya rokok dan kaitannya dengan COVID-19. Saya, Sharon Patricia, selaku relawan dari lapor COVID-19 akan memandu acara ini. Nah, sebelum kita lebih lanjut lagi, nantinya membahas tentang COVID-19 dan adiksi rokok. Di sini saya mau menyapa dulu nih, para narasumber yang sudah hadir. Ada Dr. Jaka Pradipta, selaku spesialis paru dan pernakasan. Selamat sore, Dr. Jaka. Sari, Mbak Jaran. Terima kasih, dokter, sudah bergabung bersama kami. Selanjutnya ada Profesor Yai Suryo Prabandari, selaku Ketua Departemen Ilmu Perilaku Kesehatan, Kesehatan Lingkungan, dan Sosial Kedokteran, Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gajah Manda Panjang nih. Profesor, selamat sore, Profesor. Selamat sore, Mbak Saron. Senang ketemu dengan Anda, dan maka sehat juga ya. Amin. Terima kasih, Profesor, sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami. Dan juga ada Dr. Aris Hamzah, selaku subkoordinator paru kronik, Direkturat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Direkturat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan. Selamat sore, Dr. Aris. Masih di-mute, dok. Terima kasih. Selamat sore, terima kasih atas invitasinya. Selamat sore hari ini. Selamat sore, Prof. Yai, Dr. Jaka. Semoga kita bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat, terutama yang menyaksikan pada hari ini. Tayangan kita ini. Terima kasih. Amin. Terima kasih juga, Dr. Aris, sudah meluangkan waktunya untuk berbagi umur bersama kita semua di sini. Nah, sebelum kita lebih lanjut lagi nih, membahas terlebih dahulu dengan tadi ya, adiksi rokok dan COVID-19. Kita tahu COVID-19 juga sudah berbahaya, bagaimana bagi para perokok? Apakah lebih berbahaya atau sama saja sebenarnya? Nah, sebelumnya saya akan memberikan sedikit gambaran umum terkait ini, bahwa webinar publik kita pada sore hari ini masih dalam satu rangkaian terkait dengan hari tanpa tembakau sedunia 2021. Nah, sebenarnya apa sih hubungan rokok dengan COVID-19? Secara sederhana begitu ya, kita tahu studi sudah pernah bahwa rokok membuat risiko, adanya risiko, kaitan dengan infeksi laluan penapasan kita. Nah, pertama dengan COVID yang juga menyaksikan pelaruh kita. Memang jadinya logis begitu ya, ketika imunnya lemah, kemudian tersebut yang ada adalah gejala yang lebih berat. Bukan seperti penelitian, bisa seperti itu. Nah, tapi ketika kita tahu nih, bahwa ada hubungannya, sayangnya konsumsi rokok itu justru pada masa pandemi ini. Ini juga sejalan begitu ya, dengan catatan dari BPS yang mencatat pengeluaran konsumsi per kapita dalam sebulan, ini menarik nih, karena uang rokok ternyata lebih tinggi daripada uang beras. Jadi memang masyarakat ini lebih memilih beli rokok gitu ya, daripada beli beras. Nah, lantas bagaimana sebenarnya agar para perokok ini memiliki kesadaran untuk berhenti merokok? Karena kita tahu ya, tidak hanya berbahaya bagi dirinya, tapi juga berbahaya bagi orang-orang di sekitarnya. Untuk itu kita akan membahasnya nantinya lebih lanjut dengan para narasumber kita sore hari ini. Dan untuk para peserta, jangan lupa nih, yang mau mengajukan pertanyaan, silakan dituliskan di kolom chat. Atau yang ingin nantinya mengajukan pertanyaan secara langsung, juga bisa raise hand ketika dalam diskusi tanya-jawab nanti. Oke, untuk yang pertama, saya ingin memberikan pertanyaan kepada Dr. Jaka, Halo, Dr. Jaka. Ya, baik. Saya siapkan slide-nya ya. Oke, nah Dr. Jaka memberikan pemaparan terkait dengan tadi, apa hubungannya COVID-19 dengan rokok ini, bagaimana sih bahayanya bagi para perokok ini. Silakan Dr. Jaka, waktu sekitar 20 menit. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Syaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman semua, Bapak-Ibu sekalian. Hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk sedikit bercerita bagaimana sih hubungan rokok dengan COVID-19 gitu ya, yang memang saat ini sedang naik-naiknya, yang sedang tinggi-tingginya, dan kita kembali seperti tahun lalu ya, dan bahkan lebih parah baga kita lihat dibandingkan tahun lalu. Cuman sense of emergency-nya malah, kalau sekarang kok kayaknya malah lebih kurang ya. Jadi, salah satu untuk meningkatkan awareness kita, salah satu untuk meningkatkan penularan yang lagi tinggi-tinggi adalah juga dengan perilaku hidup sehat, yaitu salah satunya adalah berhenti merokok, yang nanti akan saya jelaskan. Oke, jadi ini data perokok di Indonesia yang merupakan salah satu negara dengan jumlah perokoknya tertinggi, biasa ya. Kemudian data-data yang ada menunjukkan bahwa perokok di Indonesia memang dimulai dari usia muda, banyaknya pada usia laki-laki, dan semakin tahun demi tahun, angka peningkatannya makin meningkat di usia semakin muda gitu ya. Dan kita lihat juga dari data bahwa semakin tahun, perokok perempuan jumlahnya berat. Jadi, karena semakin muda, maka efek yang bisa terjadi maka semakin tinggi. Semakin muda, makanya banyak sekali, mungkin brand-brand banyak sekali perusahaan-perusahaan yang memang sengaja targetnya usia muda, karena biar konsumsi rokoknya bisa lebih lama, bisa lebih panjang gitu ya, secara bisnis ini lebih menguntungkan. Dan contohnya juga penggunaan vape saat ini, merubah dari rokok konvensional menjadi vape, memang targetnya adalah anak muda, dengan rasa-rasa yang enak, dengan bentuk-bentuk device yang menarik. Nah, itu adalah salah satu cara trik marketing untuk agar generasi muda kita masuk ke dalam zat yang sangat berbahaya. Nah, kenapa sih rokok itu berbahaya? Ini mungkin kita semua juga sudah tahu bahwa ada beberapa zat-zat yang cukup berbahaya, bahkan harusnya ada ribuan zat-zat, tapi memang yang kandungan yang paling dominan pertama adalah nikotin, yang ini menyebabkan adiksi atau ketagihan. Dan ini juga bisa menjadi lem pada pembuluh darah, sehingga risiko terjadi penyumbatan pada pembuluh darah itu meningkat akibat nikotin ini. Kemudian adalah kadar karsinogen. Nah, ini zat-zat karsinogen yang bisa menyebabkan kanker dalam jangka waktu yang lama. Dan karbon monoksida dalam waktu cepat, apabila jumlahnya ini sangat tinggi, maka dia akan berikatan dengan sadarah-narah yang lebih kuat daripada oksigen, sehingga banyak sekali mungkin ada orang-orang yang kebanyakan merokok, dia pusing gitu ya. Kleyangan, nyari kepala, karena oksigennya rendah, dia berikatan dengan karbon monoksida lebih tinggi. Dan zat-zat bahan lainnya yang memang menyebabkan peradangan pada saluran nafas. Nah, jadi kalau misalnya ditanya, edok ini kan rokok, kalau vape gimana? Katanya vape bisa low nikotin. Oke lah, dia pakai zero nikotin. Tapi kita lihat zat-zat lainnya. Karbon monoksidanya tinggi. Zat-zat logam yang dibakar itu sangat berbahaya. Dia bersifat karsinogen. Dia bersifat radikal dan oksidatif. Sehingga ini juga menyebabkan masalah di kemudian hari apabila kita terus menggunakannya. Kenapa rokok susah, kita susah berhenti merokok? Karena ada efek dari si nikotin ini. Ya memang dia akan berikatan di reseptor otak, sehingga menyebabkan rasa nyaman. Rasa nyaman, rasa firm, rasa lebih pede gitu ya. Apabila menggunakan rokok. Karena saraf-saraf simetiknya itu terus berjalan gitu, dopamine, dan lain-lain. Nah, ketika putus nikotin, maka akan terjadi efek yang berkebalikan. Jadi karena dia tadi sudah berikatan, dia nggak berikatan lagi, efeknya adalah berkebalikan, yaitu sakit kepala, emosi yang tidak stabil, dan sulit berkonsentrasi. Nah, ini memang menjadi masalah ketika seseorang mau berhenti merokok. Sehingga memang motivasi dari dalam diri dan support dari lingkungan itu sangat penting untuk kita bisa berhenti merokok. Ini adalah data dari Wuhan, China ya, pas awal ya. Jadi memang dari data ini bisa kita lihat bahwa pada pasien-pasien yang merokok meningkatkan resiko dalam diri jalan berat dan hingga OR-nya itu sebesar 2,23. Jadi, orang yang merokok meningkatkan resiko menjadi berat 2 kali lipat. Ada juga penelitian lainnya menunjukkan bahwa perokok berisiko hingga 1,4 kali lipat menjadi diri jalan berat dan 2,4 kali lipat dirawat di ruang ICU dibandingkan yang tidak merokok. Kemudian penelitian lainnya juga menjelaskan bahwa 27% dari kasus berat adalah seorang perokok dan riwayat merokok meningkatkan resiko perburukan di jalan sebesar 14 kali lipat. Sebelum kita lanjut ke menambah isi COVID-19, kita harus tahu bahwa virus ini bisa masuk melalui reseptor, yang kita namakan H2 reseptor. H2 reseptor ini dominan berada pada saluran nafas atas dan bawah. Meskipun pada organ-organ lainnya seperti gantung, mata, liver, otak, dan lain-lain juga ada. Tapi karena reseptornya banyak di saluran penafasan, maka dijalanya dominan ke arah sana. Nah, ini akan berhubungan dengan efek rokok yang ternyata meningkatkan reseptor H2-2. Jadi kalau orang yang merokok, maka reseptornya akan bertambah di paru dan di saluran nafas atas. Dia nggak nambah di jantung, dia nggak nambah di liver, tapi nambah di saluran penafasan. Jadi bayangkan kalau virusnya yang masuk cuma 10, tapi reseptornya banyak. Ya mereka senang langsung masuk, mereka langsung merusak sel-sel dalam tubuh kita. Karena memang pintu masuknya itu terbuka lebar untuk si virus bisa masuk. Sehingga sangat berisiko sekali untuk orang-orang yang merokok atau dia terkendam COVID-19. Nah, mengapa rokok meningkatkan risiko COVID-19? Satu, terjadi gangguan sistem imunitas akibat rokok. Nanti akan saya jelaskan. Gunan rokok juga tadi meningkatkan reseptor H2-2. Dan rokok juga biasanya akan memiliki riwayat yang menyebabkan gangguan penyakit lainnya seperti jantung, diabetes, penyakit paru pronek, hipertensi, dan itu memang ada sebuah komorbit yang bisa menjadi penyebab kematian pada pasien-pasien COVID-19. Jadi sehingga akan sangat berat kondisinya apabila dia memiliki riwayat merokok. Dan juga rokok sebagai agen, agen untuk kita terinfeksi. Jadi rokok itu bukan hanya memperberat di jala kita apabila kita terkena, tapi orang yang merokok akan risiko terpapar lebih tinggi karena tangannya selalu mendekatkan dia ke mulut, tangannya selalu mendekatkan dia ke hidung, yang harusnya kita lindungi dengan masker, tapi karena dia merokok, maka tangannya akan menjadi sebuah agen. Dan rokok juga tidak menggunakan masker. Jadi bagaimana mungkin seseorang bisa terlindungi dari virus COVID-19 dengan ruangan ventilasinya buruk misalnya, dengan kontak dengan orang lain, tapi dia tidak memakai masker ya, karena dia sedang merokok. Oke, jadi saya ingin menjelaskan, pada seluruh nafas kita itu memang memiliki bulu-bulu halus, yang kita sebut juga dengan si hiya. Jadi dia akan membersihkan seluruh nafas, dia akan membuang seputum atau dahak dari seluruh nafas kita. Nah, apabila seluruh merokok, maka pergerakan akan menurun hingga 50%. Sehingga yang terjadi adalah banyak sekali partikel-partikel berbahaya yang terkumpuk di seluruh nafas, yang menyebabkan juga mudah sekali terinfeksi. Dan dahaknya menjadi kental dan rusak keluar. Bayangkan kalau itu sebuah virus COVID-19 yang masuk ke dalam seluruh nafas kita, si lianya sudah rusak, tidak ada perlindungan, yaudah, virusnya numpuk aja di dalam seluruh nafas kita, tidak dibersihkan. Nah, itulah yang menyebabkan mengapa banyak orang yang merokok, apalagi sudah memiliki penyakit kronik paru, virusnya itu akan sangat mudah sekali menyerang tubuh kita. Dan kemudian juga merokok juga mengurangi sel-sel imunitas. Jadi di dalam sel-sel penafasan kita ada sel-sel imun yang bersifat menjaga. Nah, tapi istilahnya kayak satpam di seluruh nafas kita. Nah, kalau ternyata gara-gara rokok, sel imunitasnya berkurang, maka tentu saja virusnya nggak ada yang menjagain. Virusnya nggak ada yang mangkok. Sehingga akan sangat mudah masuk dan memperberat di jalannya. Kemudian tadi, dia meningkatkan ACE2 reseptor. Jadi, 40-50 persen lebih banyak reseptornya dibandingkan dengan yang tidak merokok. Sehingga penyakitnya akan menjadi lebih hebat dan penyelarannya menjadi lebih cepat. Kemudian ketiga, merokok meningkatkan comorbidnya. Tadi ya, saya jelaskan bahwa dalam merokok, orang akan gangguan pada pembuluh darahnya. Kemudian orang yang merokok akan gangguan pada jantungnya. Orang yang merokok bisa menyebabkan stroke misalnya. Hal-hal tersebut menjadi comorbid pada pasien-pasien dengan COVID-19. Apabila terkicu oleh peradangan akibat COVID, maka kejalannya akan menjadi sangat berat. COVID-19 sendiri bisa meningkatkan ketentalan darah. Orang yang merokok juga memiliki radikal bebas yang banyak pada aliran darah, sehingga resiko terjadi sumbatan pada jantung, pada salur pembuluh darah otak juga akan meningkat. Apabila seseorang merokok dan terkena COVID-19. Dan ini juga yang tadi saya jelaskan, bahwa tangan menjadi agen. Jadi pasien yang nggak pakai masker, tangan menjadi agen, dia akan membawa tangan kita yang kotor, yang megang rokok untuk masuk ke dalam mulut. Kemudian juga apalagi kalau misalnya orang berbagi sisha, berbagi faith dengan orang lainnya, yang secara droplet itu artinya bisa menyebabkan penularan secara kontak langsung dari mulut ke mulut dengan orang lain. Dan seperti kita ketahui, kalau kita rokok itu kan ada debu yang keluar, dari mulut ya. Artinya pas dia menyebabkan rokok, dia menyebabkan. Ada partikel-partikel debu, droplet yang terbang. Bayangin kalau itu faith. Kita tahu sendiri, faith itu asapnya luar biasa banyak. Yang bisa sampai seluruh ruangan itu terpenuhi oleh gas-gas dari faith tersebut. Di faith itu ada partikel air di dalam yang kita keluarkan. Cuma bayangkan kalau dia sedang positif COVID, dia menyebabkan itu dari saluran nafas dia, dan virusnya itu bercampur dengan partikel-partikel udara, partikel air yang dikeluarkan dari mulut itu, dan diberterbangan. Jadi sangat bahaya sekali apabila ada seorang yang sedang positif, dia merokok atau dia vape, dan terhirup oleh orang di sekitarnya. Jadi jauh-jauh sama orang yang lagi merokok, sama orang yang sedang vaping, apabila kita ketemu saat ini. Oke, jadi momen ini adalah bentuk momen yang paling tepat untuk kita berhenti merokok. Banyak sekali pasien-pasien saya yang merokok, saya selalu menanyakan pada pasien-pasien saya, Pak, Bu, merokok nggak? Dan melakukan isolasi dua minggu, dan dia merasakan batuk, merasakan sesak, kadang membuat dia tidak ingin merokok. Nah, di saat dua minggu itu ternyata dia tersadar bahwa dia bisa lho nggak merokok. Kalau bulan puasa, dia jam subuh sampai maghrib, dia bisa nahan, tapi habis beduk, habis minum air putih, yang dia cari rokok. Tapi kalau lagi sakit COVID, boro-boro dia mau merokok gitu ya, yang dia mikirin, gue harus sehat, aku harus sehat gitu ya, badan nggak enak, rontok, boro-boro mikirin merokok. Nah, jadi itu bisa membuat seseorang kadang yang sedang isolasi itu menjadi, tidak ingin lagi merokok, dan dia banyak yang menyesal untuk merokok. Jadi, setelah isolasi dua minggu, setelah di jalan membaik, saya challenge dia untuk tidak lagi melanjutkan rokoknya, dan berhenti merokok agar menjadi lebih sehat. Karena sebenarnya yang paling susah adalah sebuah motivasi dan keinginan untuk berhenti merokok. Jadi, banyak sekali orang-orang yang dipaksa, artinya dari lingkungannya, dari istrinya, dari anak-anaknya, tapi dalam hatinya dia nggak bisa, masih pengen gitu ya. Masih kalau kerja tuh harus merokok, masih kalau teman-temannya tuh, dia ngumpul-ngumpul tuh harus merokok gitu. Jadi, motivasinya nggak ada. Nah, itu yang susah. Sedangkan kalau dia, momen yang sekarang seperti ini, misalnya orang yang terkena COVID, atau orang yang sedang work from home gitu ya, orang yang sedang tahu bahwa situasi saat ini sedang genting, sedang kasus lagi tinggi-tingginya, itu akan harusnya malah membuat kita memotivasi untuk berhenti merokok agar menjadi lebih sehat. Jadi, sedikit saya membahas bagaimana sih cara untuk berhenti merokok. Yang pertama adalah berhenti seketika, yaitu memang motivasinya tepat dan motivasi yang sangat kuat. Nah, ini yang bisa menjadi bentuk kita nih saat ini. Jadi, tadi pandemi membuat kita berhenti merokok itu adalah salah satu motivasi yang baik untuk menjaga keluarga kita, anak kita, dan orang tua kita gitu ya dari terinfeksi COVID-19. Dan menunda. Jadi, artinya yang sehari misalnya bisa merokok dari pagi hingga malam hari terus menerus, maka kita bisa kurangi jamnya. Jadi, kita mulai misalnya yang merokok yang harus biasa dibawang pagi langsung merokok, dimulai dari jam 8 pagi atau 9 pagi baru boleh merokok gitu ya. Lama-lama dikurangin. Jadi, yang tadinya bisa jam 10 sampai jam 8 malam dikurangin jadi jam 10 sampai jam 3 sore. Sampai akhirnya hanya boleh merokok, bisa dimakan siang saja. Jadi, pagi sama malam sama sekali nggak boleh merokok. Dan sampai akhirnya nanti bisa berhenti merokok sama sekali. Dan yang ketiga adalah mengurangi. Jadi, batangnya yang dikurangi. Dari satu bungkus, setengah bungkus, dua batang hingga bisa berhenti. Jadi, memang banyak cara. Dan masing-masing orang akan berbeda-beda. Mana yang lebih nyaman. Jadi, ini sifatnya person to person. Jadi, nggak bisa kita pukul rata cara yang terbaik seperti apa. Meskipun memang secara penelitian menunjukkan bahwa berhenti seketika adalah cara yang paling baik dibandingkan dengan cara menunda dan mengurangi. Dan ini adalah gambarnya. Jadi, kalau tadi kita ngebahas mengenai masker. Dengan memakai masker, sebenarnya rokok kan nggak bisa masuk. Jadi, masker itu mengindungi kita dari kebiasaan merokok dan terinfeksi virus COVID-19. Ini harusnya membuat kita tersadar bahwa ada dua penyakit yang sangat berbahaya apabila kita melepas masker. Dan ini yang terjadi salah satu artis di Hollywood yang saya tidak jelaskan namanya. Ya, saking dia pengen merokok, yang terjadi ya kayak gitu. Masker dipakai, tapi merokok juga. Nah, ini kan sangat lucu. Jadi, kita harus bisa menjaga kesehatan kita lebih baik. Dan saat ini juga sedang digembar-gemburkan untuk kembali di rumah saja. Kembali work from home dari kebijakan pemerintah pun juga mengurangi mobilisasi orang keluar rumah. Sehingga, harusnya dengan kita di rumah, kita jaga keluarga kita, kita jaga orang-orang yang kita sayangi. Jadi, kita kurangi kebiasaan untuk merokok. Kemudian, nggak usah lagi curi-curi keluar ke teras merokok. Jadi, udah. Gabung sama keluarga, sama anak-anak, nggak usah lagi merokok di dalam rumah. Meskipun gimana, tapi saya bosan, saya stres, dok. Saya kepengen sekali merokok. Jadi, isilah aktivitas harian kita, sampaikanlah, kita kurangi ketemu sama orang, kita tingkatkan video call dengan orang. Dan sampaikanlah bahwa kita saat ini berhenti merokok. Jadi, orang-orang tahu bahwa kita ingin juga di-support sama teman-teman kita. Kita ingin juga di-apresiasi oleh teman-teman untuk terus semangat berhenti merokok. Dan isilah hobi-hobi kita, yang lainnya apakah itu memasak, apakah hal-hal yang lainnya, dengkel dan lain-lain, agar mengurangi aktivitas merokok. Lalu, mulailah beroh-oh-oh-oh-oh dan hidup sehat, bisa saat yang di rumah, atau di lingkungan kita, lari, sepeda, untuk mengurangi kebiasaan merokok. Dan yang paling penting juga adalah buang asmak, buang bungkus rokok, untuk merokok, korek api di rumah. Karena hal-hal benda yang seperti ini akan merimain kita, meningkat dari visual itu akan merangsang kita untuk mencoba kembali merokok. Atau misalnya ada keluarga kita yang merokok, nah diem-diem aja diumpetin itu barang-barang. Biar susah dicari, sehingga dia jadi males untuk merokok. Oke, jadi ini tadi berarti seketika menunda dan mengurangi. Dan ternyata stop merokok dalam waktu satu minggu bisa memperbaiki indera perasaan dan penciuman. Stop merokok dalam delapan jam akan mengurangi kadar karbon monoksida. Stop merokok dalam tiga bulan memperbaiki fungsi paru. Dan merokok juga dalam satu tahun bisa meningkatkan fungsi paru dan jantung. Dan selama lima tahun berarti merokok juga bisa mengurangi resiko strok dan kanker. Barfaat berhenti merokok? Nah, ini sebenarnya lebih banyak lagi nih. Jadi sebenarnya ini saya tuliskan untuk kecil-kecil karena sebenarnya banyak sekali manfaatnya. Meningkatkan sistem pernafasan, oksigenasi, bau badan, bau mulut yang lebih baik, kesuburan terjaga, mengurangi stres, kemudian perlambat penuaan, makan lebih enak, apalagi tidur lebih enak, mengurangi resiko penyakit lainnya, menjaga orang tercinta, dan tentu saja uang kita menjadi lebih hemat. Jadi hal-hal ini harus kita sampaikan ke orang-orang yang kita sayangi. Baik, terima kasih penjelasan dari saya. Mungkin nanti bisa kita lanjutkan. Padahal kasih tanya-jawab, dan mungkin narasumber yang lainnya pasti akan menambahkan hal-hal yang jauh lebih penting. Terima kasih. Terima kasih dokter Jaka. Tadi ya dok, pesannya sangat penting sekali, bahwa jangan sampai kena COVID dulu, baru merasa oke berhenti. Jangan sampai kena dulu. Nah ini sama-sama yang para perokok ini, ayo kita berhenti merokok dari sekarang. Nah selanjutnya, kita akan mendengar dari Profesor Yai. Halo Profesor. Selamat sore. Selamat sore Prof. Profesor Yai ini akan membahas nih, tadi kan dokter Jaka juga sudah sedikit membahas terkait dengan bagaimana sih cara berhenti merokok, apa sih yang harus dilakukan. Nah Profesor Yai juga akan membahas lebih detail lagi, dari sisi psikologisnya ya Profesor ya. Karena memang... Masa-masa. Karena memang menarik nih Prof, karena orang ngerokok itu karena ya sekarang stres gitu ya. di rumah aja, kerjaan mungkin nggak habis-habis karena di rumah aja gitu kan. Nah ini bagaimana sih Prof langkah-langkah yang harus dilakukan agar bisa berhenti merokok. Silahkan Profesor Yai, waktu sekitar 20 menit. Terima kasih Mbak Saron. Selamat sore teman-teman yang berada di dalam Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Salam Sehat. Jadi saya memberikan judul. Sudah bisa dilihat ya Mbak Saron? Sudah ya? Suara saya juga sudah. Jadi pengendalian dan usaha berhenti merokok tingkat lokal, nasional, dan global. Dan saya mendapat kantor dari Panitia itu kisih-kisihnya cukup banyak, harapannya tapi 20 menit gitu ya. Jadi ini saya usahakan sebaik mungkin yang diminta banyak gitu ya. Jadi ini adalah, saya akan menjelaskan mengenai COVID-19 dan kebiasaan merokok, tapi bukan, tadi kan dokter Jaka sudah menjelaskan apa namanya, hubungannya ya. Artinya secara, secara patologis, secara fisiologis, dan secara penyakitnya. Saya akan menjelaskan kebiasaannya terkait dengan pandemi. Kemudian hasil kajian mengenai, namanya, cara berhenti merokok, intervensi pengendalian dan berhenti merokok, kajian review berhenti merokok, kemudian tips untuk berhenti merokok, dan langkah ke depannya. Tapi tips yang detail nanti bisa, slide saya ini monggo, kalau mau di-share silahkan ya. Jadi boleh dibagi gitu ya. Saat ini saya mengajar di Fakultas Kedokteran, di Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Departemennya juga cukup panjang. Dan saat ini UGM juga sudah menjadi Health Promoting University atau Kampus Sehat ya. Kampus yang berbasis promosi kesehatan ini adalah lambang kami. Dan rokok ini menjadi salah satu bagian untuk harusnya serotolerance. Jadi serotolerance untuk narkoba, tembako, dan alkohol. Termasuk juga, ini baru saja memang rektor hubungan sponsorship dan sebagainya itu dihimbau untuk semuanya fakultas. Kalau Kedokteran sih sudah cukup lama. Kami juga sudah tidak menerima beasiswa dari industri rokok sejak 2006. Jadi itu sudah cukup lama. Jadi saya dari TOR itu diminta untuk bagaimana pandemi ini mengubah kebiasaan. Dan saya mencoba mencari datanya. Kebetulan saya juga, kebetulan di Fakultas Kedokteran sebenarnya kami mempunyai surveilan. Tetapi waktu saya tanyakan datanya belum dirilis, sudah sedang dianalisis. Jadi karena bukan saya langsung PIC-nya atau prinsipel investigator-nya, saya tidak enak untuk saya kemukakan di sini. Sehingga saya mencari beberapa hasil penelitian. Dan ini yang saya temukan, ini adalah salah satu riset yang dilakukan oleh ITC. ITC ini biasanya memang melakukan riset di banyak hal, terutama untuk hasil FCPC. Dan ini dilihat pada perubahan merokok dan vape. Jadi surveinya pada 6.870 perokok di Australia, Kanada, Inggris, dan Amerika. Hasilnya 46 persen atau mungkin hampir 50 persen perokok sudah berpikir untuk berhenti karena COVID-nya. Dan yang tertinggi di Inggris, di Australia terendah. Tapi Australia itu memang jumlah perokoknya juga tidak banyak. Jadi saya dulu juga, kebetulan saya sekolah di Australia, tidak terlalu banyak. Yang berpikir untuk berhenti lebih banyak pada wanita, etnik minoritas, alami tekanan finansial, papers, perokok kadang-kadang, dan merasa rentan. Dan dia juga merasa bahwa kalau COVID-19 ini akan menjadi lebih berat sehingga dia berpikir untuk berhenti. Namun yang mencoba untuk berhenti hanya sedikit sekali. pada saat pandemi, 1,1 yang mengurungi 14 persen konsumsinya bertambah. Nah, ada juga penelitian dilakukan di New Zealand. New Zealand ini sebenarnya juga sedikit perokoknya. Jadi panel survei, ini separuh perokok melaporkan kenaikan jumlah rokok yang dihisap rata-ratanya 6 batang. Sementara di Itali, 5,5 persen sudah mengurangi, 9 persen relapse. Secara total penurunan ini juga konsumsi rokoknya adalah 9 persen. Pengurangan kebiasaan merokok berkaitan dengan usia muda, merokok kandang-kandang, dan pengangguran. Nah, yang data dari Indonesia saya menemukan, tapi pada skripsi. Jadi ada skripsi dari Muhammad Rafi Abdul Rahman, ini dari Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Penelitiannya cross-seksional, pada 298 perokok aktif di Palembang. Hasilnya mayoritas memang berminat berhenti merokok, dan responden menunjukkan pengetahuan dan sikap yang baik terhadap bagaimana pencegahan COVID-nya. Hasil multivariatnya menunjukkan variabel yang dominan adalah sikap. Sementara ada satu lagi, saya menemukan Ruhyat, ini studi potong lintang tidak banyak juga. Jadi kalau penelitian di Indonesia ini belum terlalu banyak ya. Saya tidak tahu ini risk as dust belum dikeluarkan yang paling akhirnya. Mungkin bisa dilihat dari situ juga, karena kalau datanya itu data 2020, tapi saya kira belum dirilis. Jadi ini studi potong lintang pada 112 perokok, dan saya cari tempatnya di mana juga tidak ada. Dan mungkin juga jurnalnya sebetulnya bukan jurnal yang terakreditasi. Jadi ini mungkin hanya sebagai gambarannya, bahwa yang meningkat ini cukup banyak, hampir 50%, tetap itu 35% yang menurun hanya sedikit. Dan peningkatan ini karena cemas, tadi yang dikatakan Mbak Sharon, kurang aktivitas, dan karena sudah kebiasaan. Kalau dari segi perilaku, memang saya lihat risikonya itu adalah selain tadi memang merokok melibatkan kontak jari tangan dengan bibir yang sudah dikemukakan oleh Dr. Jaga, kalau saya lihat memang perokok ini, kalau menawarkan rokok ke rokok lainnya itu kan akhirnya ngerokok bareng-bareng. Dan semuanya, kalau mau ngerokok bareng-bareng, berarti lepas masker semuanya. Jadi ini juga bisa merupakan salah satu resiko sekalian kalau mereka menawar-nawarkan. Memang kalau perokok ini sangat toleransi dengan perokok lainnya. Buah dan sayur itu bisa dicuci. Tapi kalau beli rokok di warung kan nggak bisa dicuci. Rokoknya nanti basah, nggak bisa di, kalau bahasa Jawa, nggak bisa disumet. Nggak bisa dinyalain. Kemudian perokok belum biasa cuci tangan sebelum merokok. Kalau ingin tentang kesehatan atau tentang kemudian Vapor ini juga kadang-kadang menawarkan refill pada Vapor yang lain. Merokok dalam rumah, ini adalah meningkatkan perokok pasif yang ada. Karena mereka mengurangi mobilitasnya sementara di rumah. Jadi ini juga meningkatkan di situ. saya menuju ke hasil kajian pengendalian rokok di berbagai belahan dunia. Jadi memang kalau kita pengen mengurangi jumlah perokok, itu memang harusnya intervensinya harus bertingkat. Nggak bisa hanya dari satu pihak di KIE, misalnya komunikasi informasi, edukasi saja. Jadi instrumen untuk mengendalikan jumlah rokok itu memang instrumen kebijakan. Dalam penelitian peraku rokok remaja di 29 negara di Eropa, ini dilaporkan bahwa semua kebijakan yang berhubungan dengan penurunan proporsi perilaku merokok itu memang berhubungan, terutama dengan remaja laki-laki. Kalau remaja perempuan tidak terlalu. Jadi kebijakan yang dianalisis adalah intervensi harga. Jadi kalau harganya semakin mahal, semakin bisa mengurangi. Dan inilah yang belum kita lakukan karena harga rokok di Indonesia ini sangat murah. Rokok bisa dijual di mana saja. Rokok bisa dijual tidak dalam satu bungkus, artinya batangan, sehingga mudah diakses oleh anak-anak muda, juga anak-anak. Kemudian implementasi KTR, kawasan tanpa rokok, di mana sebetulnya sudah lebih dari separuh kota dan kabupaten di Indonesia ini yang sudah mempunyai kawasan tanpa rokok, peraturan daerah. Cuma eksekusinya ini yang mungkin perlu dikawal. Pelarangan iklan dan sponsorship sudah ada beberapa tempat yang melarang iklan, tetapi belum semuanya. kemudian komunikasi informasi edukasi dan penyediaan layanan berhenti merokok. Kalau implementasi kawasan tanpa rokok, ternyata ini juga mempunyai outcome ataupun hasil yang bagus karena kawasan tanpa rokok ini mengurangi pajanan asap kedua pada perokok pasif dan ini di Spanyol sudah ada evaluasinya, jadi pajanan asap perokok kedua ini menurun 20 persen second hand smoke-nya dan kadar konsentrasi kotinin melalui pemeriksaan saliva yang menandakan terhisapnya asap rokok kedua juga menunjukkan penurunan hampir 90 persen. Jadi memang kawasan tanpa rokok ini seharusnya memang harus di perluas dan juga dimonitor. Implementasi KTA di tempat kerja, tempat umum dan rumah ini juga di Cina juga bagus, demikian pula di Perancis sampai menurunkan jumlah perokok. Ada satu yang saya temukan di Indonesia ini ASKA yang melakukan evaluasi KTR di tiga kota di Sumatera Barat dan ini melaporkan bahwa penurunan perokok di kota Payakumbuh terjadi karena ada tim pemantauan jadi memang tim pemantauan ini penting untuk ada. Ini ada satu review sistematik yang tentang kebijakan dan ini reviewnya terhadap review sehingga ini sangat detil begitu ya jadi 612 review sistematik ini direview oleh si Hoffman sama Tan dan ini meliputi 1150 penelitian hasilnya adalah memang KTR kawasan tanpa rokok inilah intervensi yang paling didukung oleh pemerintah dan peningkatan pajak konsisten menurunkan jumlah rokok saat ini teman-teman di TTC di TTC nasional atau Peku Kontrol nasional sedang mengawal tapi ini memang tidak mudah advokasinya tanpa henti karena selalu nanti sudah dirapatkan sudah dibalek nas nanti mental lagi tetapi teman-teman saya salut terus berjuang intervensi bungkus rokok dan kampanye anti tembako di media masa ini juga menurunkan jumlah rokok terutama diikuti dengan intervensi yang lebih luas juga intervensi finansial untuk berhenti merokok jadi ada lomba jadi berhenti merokok itu kemudian dilombakan ini juga hal yang efektif untuk mengurangi berhenti merokok jadi memang tidak sekedar individu individunya tetap kalau kita lihat intervensi pengendalian dan berhenti merokok multi tahap itu yang dilakukan Australia adalah seperti ini dan ini dalam waktu 15 tahun mereka bisa berkurang 23% jadi tadi yang disebutkan bahwa para dokter para profesi kesehatan itu juga bersatu padu jadi ada klinik intervensi yang spesial ini yang paling atas yang di sini ini adalah dokter yang sudah belajar ini psikiatris psikiater kemudian psikolog perawat jiwa yang sudah belajar khusus mengenai intervensi berhenti merokok ini klinik yang terutama menangani rokok-perok berat tetapi semua dokter umum semua profesi kesehatan Light Health ini perawat fisioterapis semuanya yang bekerja di kesehatan itu mereka diberikan bekal untuk intervensi singkat berhenti merokok dan bahkan perawat di New South Wales itu juga diberikan apa namanya namanya apa ya jadi diberikan dia boleh meresepi tapi untuk yang kebet berhenti merokok khusus untuk itu saja gitu ya jadi ini diatasnya tetapi yang mendasari lagi adalah kampanye berhenti merokok quit smoking itu waktu saya kuliah di sana itu hampir tiap hari dan memang di Australia sudah tidak ada lagi iklan rokok tidak ada lagi billboard tentang rokok jadi kawasan tanpa rokok di mana-mana harga rokok waktu saya kuliah itu 7 dolar kalau di Indonesia sekitar 42 ribu karena waktu itu kursnya 6 ribu tetapi waktu itu rokok di Indonesia harganya sekitar 5 ribu 6 ribu terakhir saya ke Australia sebelum pandemi 2019 itu harga rokok sudah 15 dolar atau kalau di kurs 150 ribu dan di sana tidak boleh dibeli batangannya dan belinya hanya di tempat-tempat tertentu kemudian legislasinya ini apa namanya instrumen polisinya ini memang kuat jadi teksnya tinggi dimana-mana tidak boleh merokok kemudian di Melbourne itu hanya di tempat pertokoan kalau di perkantoran 50 meter dari gedung jadi memang tidak ada orang merokok di sekitar perkantoran karena 50 meternya gedung yang satu adalah 30 meternya gedung yang lain kemudian kalau di pertokohan itu 9 meter tetapi perokok di sana itu menurut saya sangat sopan karena mereka kalau perokok itu sambil duduk atau berdiri tapi diam tidak jalan-jalan jadi asapnya tidak kemana-mana dan mereka itu sengaja menjauh di New Zealand saya tidak menemukan sama sekali yang hanya satu waktu itu karena di kota Rotorua waktu itu ada konferensi health promotion itu memang kotanya sudah kota kawasan tanpa rokok jadi seluruh kota sehingga memang tidak sangat susah saya menemukan perokok di sana saya menemukan satu itu kayaknya agak sembunyi-sembunyi di sebuah taman dan kemudian juga health warning jadi memang ini sebetulnya mereka memang mengaplikasikan yang FCPC karena sudah tanda tangan Indonesia kan satu-satunya negara yang belum ratifikasi jadi kalau kita meratifikasi menanda tangan ini kita sebetulnya juga harganya juga harusnya tidak murah ada regulasi pada kontennya kemudian juga bungkus rokok itu memang gambarnya harusnya besar di Australia sekarang sedang negosiasi untuk supaya bisa 80% termasuk Thailand waktu saya ke sana itu mereka sudah ke regulasi untuk plain package jadi semua bungkus rokok itu sama warnanya tidak ada fontnya juga sama tidak ada merah putih begitu tidak ada mereka pakai kuning gading kalau tidak salah warnanya itu semua warnanya dan kemudian ada gambar pictorial health warning kemudian kawasan tanpa rokok ini di protection from exposure dan harusnya kita memang meniadakan iklan rokok ini iklan rokok ini teman-teman juga di sini juga sudah advokasi tapi memang tidak mudah nah best practice-nya kalau menurut Southeast Asia untuk tobacco control ini meningkatkan pajak melarang semua bentuk iklan rokok implementasi dan mencantumkan dampak rokok pada bungkus rokok inilah yang memang harusnya kita lakukan meskipun juga yang edukasi oleh profesi kesehatan tetap profesi kesehatan ini termasuk promkes termasuk juga ahli kesehatan masyarakat selain dokter perawat jadi Indonesia juga sudah mengimplementasikan empower ini yang memang dikembangkan oleh WHO yaitu memonitor penggunaan tembako ini melalui risiko sudah melalui beberapa survei PHPS perlindungan terhadap asap tembako ini kawasan tanpa rokok tadi saya sudah sudah laporkan kalau tidak salah memang sudah lebih dari separoh dari kita puncak sekitar 400-an kota dan kabupaten itu lebih dari separoh sudah mempunyai peraturan daerah cuma bagaimana pelaksanaannya itu yang perlu kita lihat waspadakan masyarakat optimalkan dukungan untuk berhenti ini sebetulnya di beberapa daerah sudah seperti di Yogyakarta waktu itu dengan kami punya projek namanya Quit Tobacco Indonesia ini yang kami juga melatih beberapa puskesmas di Yogyakarta supaya mereka punya klinik konsultasi untuk berhenti merokok eliminasi iklan dan kenaikan nanti ini contohnya bagaimana itu bisa dilihat di bonusnya karena ini waktunya cuma sebentar dan saya mencoba untuk melihat pada beberapa hasil sistematik review kajian review berhenti merokok jadi ini saya berikan tanda warna kalau hijau itu berarti program atau intervensi itu efektif kalau kuning ini hasilnya campur bisa efektif bisa hendak kalau orange ini kurang dan kalau merah tidak efektif jadi intervensi perilaku ini memang cukup bagus intervensi komunitas ini orange orange itu agak kurang efektif olahraga hanya olahraga tadi memang disarankan olahraga tetapi kalau berhenti merokok dengan olahraga itu kurang efektif karena dia harus dibarengi dengan yang lain bukan berarti olahraganya jelek enggak tetapi ini kalau itu menjadi intervensi berhenti merokok kemudian internet base ini cukup bagus health record ini maksudnya adalah peringatan bahwa itu masuk di dalam medical record semuanya harusnya ditanyakan di Australia itu memang semua dokter umum general practitioners harus menanyakan tentang gaya hidup si pasiennya apakah dia merokok olahraga makannya bagus terhadap penyakit apapun jadi ini memang ternyata cukup bagus meskipun belum terlalu efektif health finance ini tidak jelas tidak terlalu jelas media intervention itu juga berefek tapi hanya di beberapa negara farmakology intervention ini dengan obat berhenti merokok ini cukup efektif tobacco standar packaging tadi yang saya ceritakan di Australia ini juga hasilnya masih belum kadang-kadang belumnya ini karena ini systematic review itu karena jumlah sampelnya yang kurang kemudian hasilnya desainnya eksperimentalnya itu masih dipertanyakan kemudian stage-based quit smoking jadi yang mulai dari dia tidak ingin berhenti pengen berhenti ini ada mengandung apa namanya salah satu teorinya adalah teori Prokaska jadi yang pre-kontemplasi kontemplasi kalau dia mau berpikir untuk berhenti itu ternyata juga hasilnya belum terlalu lomba berhenti merokok ini juga kurang kurang bukti sebetulnya bukan tidak bagus tetapi karena randomized control trial-nya masih sangat sedikit kemudian counseling kelompok ini cukup bagus counseling individu juga termasuk penggunaan nikotin replacement terapi sayangnya di Indonesia ini tidak tersedia dulu pernah tapi karena tidak laku kayaknya ditarik lagi oleh POM kemudian motivational interviewing ini kurang bukti juga hipnoterapi juga kurang bukti berhenti merokok bertahap ini ya ada bukti tetapi belum cukup kuat elektronik nikotin dibanding counseling dan NRT jadi ini termasuk VAP tadi masih dipertanyakan juga efektivitasnya untuk berhenti merokok dental intervention dari dokter gigi ini juga masih agak belum terlalu kemudian peran pasangan ini tidak terlalu saya kebetulan juga tidak dindingan S3 ini peran pasangan ini tidak sebagian adalah kalau pengen berhenti berhenti karena dokter ini kan langsung berhubungan dengan penyakit sehingga kalau kata dokter ini cukup dendengarkan oleh pasien kemudian quit and win dan real time video ini juga belum terlalu berhenti merokok untuk pasien paru efektif jika kombinasi terapi perilaku dan farmakologi kemudian perubahan sistem ini kurang efektif ini sistem di dalam pelayanan kesehatan SMS cukup efektif termasuk ada layanan berhenti merokok di tempat kerja dan cara merekrut merokoknya jadi ini beberapa hasil kajian ya ada yang psikologis ada yang sistem ada yang bertahap jadi ini memang hasilnya memang cukup beragam nah langkah untuk kedepannya apa berdasarkan tadi yang hijau jadi memang berhenti merokok dan mengurangi jumlah perokok ini memerlukan penanganan yang tidak hanya dari satu jenis intervensi jadi kalau ada dari hasil review systematik sebaiknya beragam program program berhenti merokok yang bisa diusulkan adalah intervensi perilaku dan ini sudah mulai di beberapa tempat di Indonesia sudah dilatih juga Kementerian Kesehatan juga sudah melatih beberapa tempat konseling kelompok ini mungkin yang harus kita kembangkan di masyarakat bisa dengan pemberdayaan tentu saja dilatih dulu mengelenggarkan bantuan merokok di banyak tatanan jadi tidak hanya di tempat kerja konseling individu tetap diperlukan melatih seluruh profesi kesehatan agar dia juga bisa memberikan edukasi dan kemudian juga menyampaikan pesan berhenti merokok berbasis internet SMS media termasuk real-time video ini dua yang terakhir mengurangi jumlah perokok ini kita bisa mengadopsi apa yang dilakukan oleh Australia jadi konseling individu ini terus yang sudah ada profesi kesehatan pelayanan kesehatan penyimpulkan bantuan kemudian kita itu sebetulnya untuk masyarakat itu pemberdayaan cukup bisa dilakukan di beberapa tempat di Indonesia sehingga konseling kelompok ini bisa kita kembangkan kemudian penelenggaraan quit and win dan pesan berhenti merokok lewat media berbasis internet maupun media lain perlu digalakkan industri rokok menggunakan influencer kita juga harusnya juga menggunakan influencer jangan lupa instrumen kebijakan jadi pelarangan iklan sponsor rokok pada kegiatan yang melibatkan remaja dan gaya hidup sehat jadi kalau bisa memang sebetulnya olahraga itu tidak disponsori oleh rokok harga rokok dimahalkan hanya boleh dibeli satu pack tidak boleh dijual pada 18 tahun ke atas ini terus terang sudah ada undang-undangnya tetapi yang melakukan baru supermarket warung-warung belum hanya dijual di tempat tertentu ini juga belum KTR ini sudah ada tapi diperluas gambar akibat rokok pada bungkus diperbesar ini sudah sebetulnya dari 40% ke 50% tetapi mungkin perlu lebih gede lagi dan untuk mereka yang ingin membantu temannya berhenti merokok ini ada ini yang kami sebetulnya ini kami latihkan pada petugas-petugas kesehatan di tingkat puskesmas juga kader jadi dengan 5A dan 5R jadi menanyakan tentang riwayat rokok memberikan edukasi pengkajian membantu perokok mengidentifikasi cara dan merencanakan pertemuan kemudian mendiskusikan saya memberikan bonus ini sudah karena waktunya terbatas tapi nanti kalau ini bisa di-share ini cara berhenti merokok dan catatan tentang berhenti merokok karena berhenti merokok itu perlu niat terampilan dan meniadakan hambatan tadi sebagian sudah dikemukakan oleh dokter Jaka tetapi ada ini tips-tipsnya dan kemudian berhenti merokok itu adalah perjalanan proses sehingga memang kita perlu mendampingi dan ini beberapa tips juga nanti bisa dilihat jadi ini gejala pemutusan obat pemutusan setnya kemudian ini antisipasinya kemudian sampai kapan itu saat-saat risiko yang dia sudah ingin berhenti merokok tapi kan kita melakukan beberapa hal ketemu teman sedang tertekan dan ini adalah bagaimana caranya untuk bisa menghindari kondisi-kondisi yang berbahaya termasuk cara menolak tawaran rokok jadi menolak tawaran rokok ini untuk penutup itu tinggal dibicarakan bahwa begini ya jadi kita mengulang saja rokok tidak terima kasih kenapa sudah berhenti ya saya tidak merokok terima kasih kenapa takut sama istrimu ya tidak terima kasih jadi mengulang tidak dengan sopan tapi terus diulang saya sudah mengimplementasikan ini tetapi untuk menolak tawaran asuransi kartu kredit dan sebagainya jadi itu memang cukup efektif untuk bisa menolak karena biasanya terus dia tidak ya sudah lah tidak jadi jadi bu tertarik dengan ini terima kasih saya tidak tertarik terima kasih saya tidak tertarik jadi itu terima kasih saya tidak merokok terima kasih saya tidak merokok tetap senyum saya kira itu saya kembalikan kepada moderator terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh om santi-santi om salam sehat ya baik terima kasih Prof. VIAI sangat meaningful sekali apa yang disampaikan oleh Prof. VIAI beberapa hal yang saya catat bahwa memang memerangi untuk berhenti merokok ini tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak begitu ya Prof. VIAI di dalamnya dan juga memang ada proses nah sebelum nantinya kita kembali ke Prof. VIAI disini saya mau mengundang Dr. Aris ya halo Dr. Aris halo Mbak Seron ya Dr. Aris setelah kita mendengar paparan dari Dr. Jaka dan juga Prof. VIAI tadi bahwa yang pertama memang rokok ini ada kaitannya tadi ya dengan COVID-19 membuat kita semakin terinfeksi lebih berat dan juga tadi masih banyak nih yang tadi saya cupik dari Prof. VIAI adalah di warung-warung itu masih terjual bebas rokok-rokok ini nah lantas bagaimana nih dari pandangan dari Kemenkes terkait dengan hal-hal tersebut silahkan Dr. Aris baik terima kasih memang dalam upaya pengendalian tembakau apa yang sudah disampaikan Prof. VIAI sekaligus dengan upaya intervensi melalui layanan berhenti merokok yang sudah disampaikan juga oleh Dr. Jaka itu sebenarnya dari Kemenkes sudah melakukan berbagai upaya melalui kebijakan yang bersifat non-fiskal maupun yang mendorong kepada kebijakan fiskal termasuk juga sampai pada intervensi kepada petani tembakau tetapi untuk Kementerian Kesehatan saat ini renanya kita bagaimana mengoptimalisasikan PP109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adikif berupa produk terbakau bagi Kesehatan yang mana saat ini sedang mengalami proses revisi nah sebenarnya upaya-upaya kita sudah banyak yang dilakukan antara lain bagaimana meningkatkan terus ketersediaan regulasi untuk pelaksanaan atau penerapan KTR jadi melalui perda melalui peraturan kabupaten bupati atau peraturan wali kota yang mana saat ini kita sudah mencapai datanya ada 406 kabupaten kota yang memiliki perda dan 296 kabupaten kota yang sudah memiliki eh 224 yang sudah memiliki perkada atau perbu sementara 114 kabupaten kota sudah memiliki perka perda dan sekaligus perka dan perbu jadi sudah cukup banyak yang kita lakukan mendorong pemerintah daerah bagaimana mengeluarkan atau menyusun regulasi KTR nah tetapi dengan terbitnya KTR ini tidak serta-merta dalam pelaksanaannya itu berjalan efektif karena kenapa? karena komitmen setiap kepala daerah ternyata tidak semuanya memiliki kesamaan sikap dalam upaya penekatan KTR oleh karena itu kita terus mendorong kepatuhan bagaimana penekatan KTR benar-benar dijalankan secara konsisten dengan komitmen yang sudah mereka bangun nah itulah tugas Kementerian Kesehatan selalu mengawal upaya-upaya ini bersama dengan Kementerian Terkait salah satunya Kementerian Dalam Negeri ya dimana harapannya nanti Kepala Daerah akan lebih atensi terhadap penekatan KTR karena dengan dorongan dari Kementerian Terkait yaitu yang sebagai pembina nah sementara itu di sisi lainnya kebijakan yang sudah kita lakukan adalah bagaimana kita berusaha mendorong ketercapai indikator RPJM 2020-2024 bagaimana menurunkan prevalensi peropok kegola yang tadi 9,1 menjadi 8,7% 8,7% betul jadi tahun 2024 ini intervensi yang sangat kuat harus kita lakukan dan ini memerlukan keseriusan dari berbagai sektor terkait karena kalau tidak diintervensi proyeksi yang ada yang disampaikan berpenas adalah pada tahun 2030 nanti itu akan menjadi 15% rokok pemula padahal ini menjadi satu kondisi yang perlu kita perhatikan bahwa merokok itu merupakan faktor risiko penyakit tidak menular dan juga merupakan komorbid daripada penyakit COVID-19 saat ini nah ini yang kita harus selaraskan dalam kenyataannya ternyata tidak semua menganggap bahwa rokok itu menjadi sesuatu yang perlu dibahas lebih lanjut tapi itu adalah tugas Kementerian Kesehatan terus mendorong berbagai intas Kementerian terkait bahwa rokok ini meskipun sudah diatur upaya pengendaliannya tetapi tetap berkontribusi negatif terhadap kesehatan karena kita ketahui bersama bahwa rokok ini memberikan dampak kesehatan hingga berugian 600 triliun itu berdasarkan studi dari yang dilakukan oleh teman-teman bank dan sementara kontribusi dari mereka sendiri hanya tidak lebih dari 200 triliun jadi ada ekses yang cukup besar terhadap kontribusi yang dilakukan selama oleh industri rokok yang menyatakan bahwa mereka itu adalah pahlawan JKN atau divisa karena kontribusi mereka terhadap upaya pelayanan kesehatan sebenarnya jauh dari apa yang mereka timbulkan akibatnya itu perlu kita tekankan nah sementara di sisi lain juga kita juga telah memuat dua indikator selain penerapan KTR kita juga berupaya menyediakan layanan UBM di FKTP jadi harapan ke depan bahwa setiap pemerintah memiliki ketersediaan layanan UBM pada 40% dari jumlah puskesmasnya dari FKTP sehingga benar-benar upaya komotif preventif ini benar-benar menjadi fokus dari puskesmas atau FKTP dalam langkah menurunkan kejadian penyakit tidak menular melalui upaya pengendalian faktor risiko ini yaitu merokok nah saat ini kita juga telah mengembangkan namanya latihan jarak jauh untuk UBM dan di saat ini sedang berlangsung dan sudah selesai jadi artinya kita sudah berhasil mengeluarkan menghasilkan tenaga kesehatan terlatih dalam layanan UBM melalui metode belajar jarak jauh bekerjasama dengan Bapak Kestiloto nah ini suatu hal yang sedang kami terobos jadi banyak upaya yang sudah dilakukan namun kami sadari bahwa belum optimal karena memang tadi ada beberapa yang revisi Bapak 19 kita dorong untuk dibahas di tingkat apa namanya kementerian ternyata bisa dibahas terus melalui presiden saat ini masih menunggu jawaban dan terus kita ke arah kesana jadi intinya kementerian kesehatan itu sudah berupaya secara maksimal namun upaya tidak menjadi nilai bermakna manakala diantara kita sendiri masih belum sepemahaman belum kuat dalam arti dukungan terhadap upaya yang sudah ditorong kesana masih ada saling persilalan berapa diantara kementerian sendiri seperti kementerian perdagangan industrian kementerian keuangan itu sendiri meskipun keuntungan keuangan telah menetapkan tarif baru cukai hasil terbakau yang tertawa dalam peraturan menteri keuangan RI nomor 152 PNK 010 2019 tentang tarif cukai hasil terbakau yang berlaku sejak 1 Januari 2020 yang dimana ditetapkan kenaikan tarif cukai hasil terbakau itu sebesar 23% dan harga jual ECR-nya sebesar 32% nah ini sudah memberikan apa namanya admin untuk upaya pengendalian terbakau tapi di sisi lain ini masih belum cukup untuk membatasi akses kepada anak-anak jadi anak-anak itu masih mudah mendapatkannya karena ternyata belum ada larangan penjualan yang di jadi ini tergantung kembali kepada komitmen kepala daerah dalam menegakkan KTR bagaimana membatasi peredaran penjualan rokok pada anak-anak dan itu hamil itu benar-benar diterapkan tidak semua nah ini masalahnya termasuk juga display rokok pada warah laba itu sebenarnya tidak diperkenankan karena bagaimanapun akan menimbulkan keinginan rokok bagi anak-anak itu meningkat nah ini ini yang perlu kita terus dorong pemerintah daerah jadi memang banyak upaya yang sudah dilakukan salah satu ini juga apokasi kepada pemerintah daerah kita bersama kembangkan dalam negeri bersama dengan Komunas Pengendan Tembakau serta dengan elemen masyarakat lainnya yang penggiat anti-tembakau bersama-sama kita mendorong pemerintah daerah menyampaikan informasi tentang betapa bahwa Indonesia sudah mengalami darurat rokok dan perlu upaya serius dari pemerintah pusat dan daerah untuk benar-benar menegakkan aturannya jadi meskipun kita masih belum FCTC setidaknya ketentuan-ketentuan yang ada di FCTC itu sudah bisa kita laksanakan meskipun mungkin hasilnya belum maksimal tapi itulah upaya bisa kita lakukan bahwa Komendan Persektor tidak berdiam diri terus berupaya mendorong komendan-komendan terkait agar mendukung upaya optimalisasi dari 2019-2020 termasuk juga dengan adanya revisi ya artinya amanat datang-datang persetan bergabat itu harus sampai 90% atur plan packaging nah ini sedang kita dorong melalui revisikan jadi kami akui memang belum maksimal karena memang tadi tidak semua kementerian memiliki pemikiran sama terhadap kondisi seperti ini bahwa saat ini Indonesia mengalami darurat rokok dan rokok itu sudah menargetkan anak-anak menjadi target pemasaran karena berlangsungan industri rokok itu sangat tergantung dari generasi generasi muda yang terus merokok sampai seterusnya nah ini ini yang perlu kita perhatikan saya rasa itu Pak saya rasa yang bisa saya sampaikan jadi apa yang disampaikan oleh Prof. Yai sebenarnya sudah sejalan dan memang itu sedang kita berbagai tahap yang sudah kita lalui namun memang kita akui belum maksimal tapi tidak kalas tidak surat langkah kita untuk terus mendorong upaya-upaya terbaik dalam langkah menurunkan prevalensi proko-pemula serta juga bagaimana mewujudkan Indonesia Emas dengan generasi SDM-nya generasi muda dengan dengan apa namanya sumber daya manusianya yang unggul melalui generasi muda yang sehat saya rasa itu terima kasih baik terima kasih Dr. Aris atas tanggapannya terkait dengan materi yang disampaikan oleh Dr. Jaka dan juga Prof. Yai bahwa benar pemerintah saat ini juga sedang berupaya terus-menerus begitu ya Dr. Aris dibutuhkan memang keterlibatan masyarakat untuk sadar juga untuk berhenti merokok itu sendiri nah kita sekarang sudah masuk dalam sesi tanya-jawab saya kembali mengundang untuk Dr. Jaka dan juga Prof. Yai ini sudah ada beberapa pertanyaan saya langsung untuk pertama ini untuk Dr. Jaka dari ulil dari wartawanserat.id ini saya gabung aja pertanyaannya dan juga dari publik yang pertama untuk Dr. Jaka untuk bahaya prokopasif itu seperti apa kemudian untuk prokop anak apakah lebih berbahaya dibandingkan dengan prokop dewasa dan sekaligus juga untuk menjawab dari pertanyaan singgi Dr. Jaka bagaimana mengatasi efek withdrawal saat berhenti merokok secara langsung silahkan Dr. Jaka oke jadi yang pertama yang mengenai prokopasif kita bagi menjadi second hand smoker atau third hand smoker ya jadi prokopasif itu artinya dia tidak secara aktif menghisap dari rokoknya langsung tapi yang dihisap adalah hasil bakarannya jadi hasil pembakaran dari rokok yang dihisap oleh orang dan kemudian kalau third hand smoker itu jadi bukan dihirup tapi dari benda-benda sekitar apakah di sofa di kasur di benda-benda yang dipegang yang ternyata banyak sekali mengandung zat-zat berbahaya kemudian akhirnya terhirup masuk ke saluran nafas nah biasanya third hand smoker ini banyak diterita oleh keluarga dari seorang rokok apakah anak-anaknya gitu ya atau istrinya atau sebagainya seperti itu nah tentu saja pajanan yang tinggi juga akan menyebabkan permasalahan yang sama dengan zat yang dihilup gitu ya jadi tentu saja risikonya sama risikonya tetap ada sehingga kalau kita merokok bukan hanya si perokoknya yang bisa sakit tapi orang-orang di lingkungannya dan keluarga jadi risikonya tetap ada bagi mereka-mereka semua kemudian yang kedua tadi mengenai anak ya kalau anaknya sangat kecil sekali dengan perkembangan fungsi seorang penafasannya yang masih belum maksimal tentu saja yang harusnya masih terus berkembang di halusnya berkembang sudah keburu rusak gitu ya akibat asap rokoknya sehingga ini sangat berbahaya karena dalam jangka waktu panjang kerusakannya itu akan sangat berbahaya di kemudian hari karena development dari soal penafasannya sudah rusak tapi kalau misalnya anak remaja misalnya anak remaja misalnya sudah major soal penafasannya sudah oke jadi misalnya kita hitunglah dari usia berapa 15 tahun misalnya sudah merokok dan kita tahu efek adiksinya sangat tinggi dari 15 tahun merokok misalnya dia sampai umur 60 tahun artinya dia akan sangat berisiko merokok hingga 40 tahun ke depan jadi semakin usia muda maka semakin tinggi resiko dia terpapar rokok karena efek ketergantungannya sehingga ini yang juga sangat berbahaya karena semakin banyak dosis rokok yang dihirup dan semakin lama rokok yang dihirup maka tingkat resiko penyakit yang dideritanya akan semakin tinggi resiko kankernya semakin tinggi resiko penyakit paru-peronek atau setangan jantungnya juga semakin tinggi jadi seperti itu apabila seseorang yang dari usia muda sudah mulai merokok kemudian yang ketiga tadi sorry apa ya bagaimana efek withdrawal saat berhenti oke jadi efek withdrawal itu memang lebih banyak dirasakan apabila seseorang berhenti secara langsung artinya secara dia berhenti nah itu efek withdrawal-nya lebih banyak dibandingkan seseorang yang mengurangi dosis rokok atau mengurangi jumlah waktu merokoknya karena dia akan bertahap pelan-pelan tapi tentu saja kita bisa mengalihkan apa namanya atensi tersebut gangguan distraction tersebut dengan sesuatu hal yang positif yang tadi saya sudah jelaskan kita alihkan ke apa namanya hobi kita alihkan ke hal-hal yang positif kita juga sampaikan ke orang-orang kita sayangi agar kita juga disupport dalam hal tersebut gitu ya dan kemudian tadi jauhkan gangguan-gangguan visual penciuman kita dari hal-hal rokok agar kita tidak kembali ingat akan benda tersebut gitu ya dan juga saran saya hindari aktivitas-aktivitas yang biasa membuat kita merokok artinya sering ngumpul-ngumpul sama teman-teman gitu ya ngerokok nah kurangin dulu deh gitu ya karena kita lagi coba berhenti merokok nih gitu atau misalnya ada hobi-hobi yang malah membuat kita merokok gitu karena kalau gak merokok hobinya gak seru misalnya nah itu coba dipurangin dulu jadi kita alihkan hobi kita ke yang lain contohnya adalah berolahraga karena dengan berolahraga malah membuat kita jadi sayang nih badan kita seger gak sehat kayaknya gak tega kalau kita tambahkan dengan badan itu berbahaya seperti rokok mungkin seperti itu baik baik terima kasih dokter Jaka selanjutnya ini untuk profesor Yai tapi nampaknya sudah banyak juga ini balasan di kolom chat tapi mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan lebih detail profesor Yai silahkan iya terima kasih saran dan terima kasih pertanyaannya ya jadi tadi bagaimana supaya tidak kita tidak membuat anak-anak kita itu merokok ya karena memang kalau dari data SKRT ke riskes das jadi dalam dalam 3 dekade itu memang terbanyak mulai merokoknya itu turun usianya lebih mudah tadinya di SKRT 1995 itu mulainya 16-17 eh sorry 17-18 pada saat itu tapi begitu di riskes das yang 2015 jadi 30 tahun sudah itu 20 tahun sudah itu itu sudah 14-15 tahun mulai merokoknya yang paling banyak sehingga memang kita harus bisa menekan nah salah satunya adalah ya tadi instrumen kebijakan dan artinya rumah itu harus kondusif ya jadi kalau nggak pengen anaknya merokok ya jangan merokok kalau belum bisa tidak merokok ya paling tidak tidak di depan anaknya gitu ya dan kemudian yang berikutnya lagi adalah kalau ini yang saya lihat dari beberapa literatur ya dan juga riset itu bahwa kalau perilaku berisiko itu memang banyak dilakukan oleh anak-anak mereka yang memang masa remaja itu kan masa yang pengen melihat jati diri mencari jati diri sehingga kalau bisa sejak kecil itu memang kita lihat apa sih yang disukai anak itu karena memang tidak semuanya itu bisa pinter ya mempunyai tiga anak itu belum tentu semuanya sama gitu ya sehingga kita juga tidak disarankan untuk membanding-bandingkan anak yang kedua adalah kita coba untuk mencari apa sih yang disukai sehingga pada saat dia memasuki para remaja atau remaja itu dia sudah mempunyai hal-hal yang dibanggakan aku bisa nyanyi aku bisa nyanyi aku bisa bulu tangkis aku bisa baca Quran dengan baik aku bisa rapat dengan baik memimpin rapat organisasi ya aku bisa pokoknya hal-hal yang seni olahraga organisasi sehingga begitu dia masa remaja itu dia nanti akan disubukkan oleh itu dan dia kan sudah cukup mempunyai label ya bahwa saya itu adalah seorang penari saya adalah seorang pemain bola yang bagus gitu ya jadi gak perlu nyari lagi gitu ya jadi ini yang mungkin memang diperlukannya tapi sayangnya memang tidak semua orang tua itu mempunyai waktu untuk itu itu yang juga saya lihat dari beberapa saya kan punya mahasiswa S2 yang memang mereka kelapangan dan kemudian melihat begitu ya tapi ini memang harus kita berikan pemahaman bahwa anak ini kan generasi yang memang tadi kalau dari kemenkas generasi emas ya yang dilihat kalau saya lebih dari seribu hari ya ini harusnya sampai dia remaja itu harus kita lihat begitu ya supaya dia tidak terlihat ke yang lain-lain nah sebetulnya juga di PP tahun 2012 109 itu rokok itu gak boleh dijual pada di bawah 18 ya jadi itu mungkin juga perlu dieksekusi dengan baik diperhatikan dan ini bukan hanya tugas kemenkes kalau menurut saya jadi ini tugas kementerian yang lain juga jadi memang persoalan persoalan kesehatan di tempat kita itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan kementerian kesehatan saja harus hand in hand karena seperti yang ngurusi harga rokok dan sebagainya ini kan kita bisa advokasi yang dari kesehatan tetapi yang ngurusi ini kan kementerian yang lain sehingga ini memang butuh termasuk untuk COVID ini kalau saya juga lihatnya adalah harus semuanya harus bersatu padu harus negara jadi kalau untuk mencegah anak-anak itu harusnya tidak ada iklan rokok yang kedua sekolah itu 100% kawasan tanpa rokok keluarga harus mendukung kemudian PP yang sudah ada itu ya diekskrisi dengan baik saya kira itu yang saya tambahkan tapi ya itu tadi bahwa kita harus memahami anak kita saya kebetulan punya anak kembar ya dan itu tidak sama juga jadi bagaimana kita memahami bahwa mereka itu adalah pribadi-pribadi yang berbeda dan itulah yang perlu kita tanamkan dan kalau bisa saya senang dengan di Jogja ini juga muncul kan menjadi kota ramah anak tapi kota ramah anak itu harusnya 100% kawasan tanpa rokok tetapi paling tidak sudah mulai ada pembangunan untuk tempat-tempat yang membuat anak-anak dan remaja itu bisa mengekspresikan jadi supaya mereka tidak terjebak oleh perilaku-perilaku berisiko termasuk merokok begitu Mbak Saron ya baik terima kasih Prof. Yaya atas tangkapannya kemudian dari Dr. Aris disini pertanyaan kembali dari Ulil Dr. Aris pertanyaannya tingkat prevalensi perokok secara umum dan anak di Indonesia selama pandemi apakah meningkat atau menurun perokok anak paling muda itu usia berapa di Indonesia kemudian saya lanjutkan dengan pertanyaan dari Pak Singgi apa saja poin yang ditekankan bagi rokok elektrik pada revisi PP109 2012 karena informasi yang dibaca dari berita-berita itu belum detail silahkan Dr. Aris masih di mute Dr. sorry baik terima kasih maaf untuk terima kasih terus pertanyaannya untuk perokok pemula pastinya meningkat terus pada anak-anak Indonesia Indonesia itu terkenal dengan namanya baby boomers jadi istilahnya Indonesia negara yang kaya dengan anak-anak perokok dibandingkan negara lainnya dan ini memang dilihat dari tren pertahunnya itu memang meningkat terus untuk prevalensi perokok anak-anak ini dan kalau boleh dibilang saat ini itu Indonesia dengan data yang ada mencapai sekitar 40,6 juta sekitar 3,9 juta 3,9 juta anak yang merokok nah ini menjadi keprihatinan kita berdasarkan data dari riset kesehatan dasar dan ini akan sulit diturunkan dan akan terus meningkat kalau tidak ada upaya intervensi yang serius nah ini kita mohon dengan sangat bantuan dari teman-teman semua penggiat kesehatan anti tembakau untuk terus bekerja bagaimana menjadi public pressure sosial apa namanya gerakan aksi moralitas untuk meningkatkan kepedulian pemerintah karena pemerintah itu bukan hanya kementerian kesehatan bukan hanya kementerian apa namanya pendidikan dan banyak kementerian lain juga yang terkait disitu yang ber dalam apa namanya peredaran atau peredaran dan penjubilan tembakau ini ya pokok nah oleh karena itu upaya tadi kita harus rapatkan barisan terus mendorong mendesak pemerintah ya bagaimana agar benar-benar keberpihakan kepada rakyat dalam kesehatan itu makin kuat karena memang biar bagaimanapun anak-anak ini adalah aset masa depan bangsa yang harus kita pertahankan keberlangsungannya dengan dengan kualitas yang baik dan tentunya memiliki daya saing yang tinggi nah itu salah satunya adalah modalitasnya sehat bagaimana tetap sehat di usia produktif dan menjadi suatu apa namanya hal yang kita perlu concern ke depan saya rasa itu terus kemudian tadi apa pertanyaan lagi mbak Sharon terkait dengan poin yang ditekankan bagi rokok elektrik ada repp109 2002 ya kalau untuk rokok elektronik memang saat ini kita sebenarnya berupaya agar ada pelarangan tetapi ternyata memang karena rokok elektronik ini ya merupakan satu sudah ada kekosongan dalam pengatur regulasi jadi ada Menteri Kementerian tertentu yang memanfaatkan momen ini untuk apa namanya mengatur jadi ya kita juga harus berupaya mendorong agar benar-benar rokok elektronik bisa diatur dikendalikan peredarannya sebenarnya dari Kementerian Kesehatan upayanya adalah melarang tapi ternyata kita mengalami resistensi atau tantangan yang cukup kuat dari Kementerian Kesehatan karena biar bagaimanapun ini memang satu industri yang memberikan komoditas devisa bagi negara nah ini ini salah satu yang menjadi ini persoalan saat ini dan terus kita sih berupaya mengatur ya kalau memang harus diatur ya kita atur seperti kita mengatur alkohol gitu kalau bisa jadi benar-benar tertata terawasi dengan baik peredaran dan pemakaiannya karena kalau tidak ini juga salah satu pintu masuk juga kepada rokok apa kepada narkoba nah ini jadi persoalan karena kan memang bahwa rokok elektronik berbeda dengan rokok konvensional dia memiliki bahan campur ran yang tinggi yang terkadang bisa menjadi kemas apa namanya racikan untuk obat-obat terlarang tertentu nah ini yang harus kita perlu perhatikan jadi saat ini kita masukkan juga untuk revisinya ke dalam apa dalam revisi tersebut supaya benar-benar menjadi atensi pemerintah secara keseluruhan jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk rokok elektronik yang jelas saat ini kita berupaya keras kalau sikap kepentingan kesehatan memang untuk rokok elektronik memang selama belum ada hasil yang membuktikan bahwa itu suatu produk yang tidak berbahaya bagi kesehatan maka kita harus menggunakan prinsip kehati-hatian agar benar-benar tidak apa namanya memberikan atau pencederaan kepada kesehatan masyarakat secara menyeluruh dan kita berharap bahwa nantinya kalau memang ada suatu upaya memang kalau harus diatur ya sudah itu kita perlu pertimbangkan berbagai aspek bahwa kita berusaha mengaturnya seperti tadi barang-barang yang contohnya adalah seperti alkohol itu salah satu jadi perlu ekstra pengawasan ketat supaya tidak benar disalahgunakan nantinya ataupun menjadi suatu hal yang berdampak negatif terhadap kesehatan generasi muda apalagi di era sekarang ini di era digitalisasi semua beralih kepada benda-benda yang bersifat elektronik ini perlu juga menjadi apa namanya atensi bahwa tidak selamanya benda-benda modern itu berdampak baik terhadap kesehatan saya rasa itu terima kasih baik terima kasih dokter Aris dan ini juga rasanya menjawab dari pertanyaan Putri Dewi dokter Aris menanya terkait dengan rokok elektrik apakah tidak ada sanksi bagi penjual atau yang membuat rokok secara ilegal terus kenapa sampai saat ini tadi rokok elektronik itu masih bisa diperoleh secara bebas mungkin sedikit penekanan dokter Aris terkait dengan hal ini ya untuk sangsi sebenarnya setelah belum ada atur yang jelas itu boleh disamakan statusnya belum diperkenalkan untuk berkerja tapi memang adanya bedan penguasa obat minum dan makanan saat ini terus dilakukan tetapi sebenarnya ranahnya itu adalah di Kementerian Perdagangan Perindustrian nah sejauh mana keberpihakan mereka terhadap kesehatan masyarakat itu yang masih terus kita dorong ya atensi dari mereka meskipun di sisi lain keberpihakan 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 ini mengalami resistensi yang cukup tinggi dari mereka nah itu yang yang saya perbedaan apa namanya pendapat pandangan yang kami sebutkan tadi tetapi tidak menurutkan kepentingan sekali lagi nah oleh karena itu isu yang kita usung adalah bahwa kesehatan itu adalah aset dan investasi kita tidak kalau pembangunan manusianya juga kesehatan itu difokuskan jadi harus utamanya adalah bagaimana manusianya ditingkatkan kesehatannya sehingga menjadi modalitas utama untuk dalam menjalankan pembangunan ke depan itu mbak saya terima kasih baik terima kasih dokter Aris pertanyaan terakhir untuk dokter Jakad dan profesor Yai ini pertanyaan dari saya ini kalau tadi kita membahas terkait dengan para perokok usia dewasa gitu ya bagaimana membuat mereka tidak merokok lagi lantas bagaimana perlakuan bagi merokok anak agar mereka bisa berhenti merokok silahkan untuk dokter Jakad baik mungkin tadi Prof Aya juga sempat menjelaskan artinya pada perokok anak pengawasan satu yang memang harus kita lakukan terhadap mereka kemudian yang kedua adalah kita harus menjadi contoh yang baik untuk mereka gitu ya dimana kita bisa menjadi teladan kalau kitanya juga perilaku tidak sehat gitu ya bahkan kita juga merokok gitu jadi dan kita juga harus menjaga bahwa anak-anak kita itu berada di lingkungan yang sehat lingkungan yang baik jadi memang menjaga anak dari perilaku merokok itu holistik ya artinya kita jaga dia di luar rumah dan kita jaga dia di rumah seperti itu mungkin dari saya terima kasih dokter jaka dari ya terima kasih mbak Sharon saya kira kalau dari apa yang sudah kita amati dan kebetulan saya punya beberapa penelitian dengan remaja itu kita bisa membantu mereka jadi waktu itu juga dengan dinasa kesehatan Jogja itu kami melatih anak-anak di SMP SMA itu untuk menjadi peer educator jadi educator sebaya tetapi kita juga perlu melihat karena ini juga waktu kami ke sekolah-sekolah itu guru BP itu bilang bahwa ini bapaknya enggak maksudnya mereka mengizinkan anaknya merokok jadi ada beberapa orang tua yang justru mengizinkan anaknya itu merokok jadi waktu itu gurunya kami cuma hanya begini bu kalau di sekolah enggak boleh merokok tapi kalau di rumah terserah karena bapaknya datang ke sekolah jadi kalau demikian ini saya setuju dengan yang dokter jaka tadi kita memang harus holistik jadi orang tuanya juga perlu didekati anaknya juga perlu dibantu karena mereka yang sudah coba-coba itu kemungkinan akan menjadi perokok reguler akan beresiko memang jadi mereka yang sudah nyoba-nyoba dan supaya sebetulnya kalau aturan itu cukup ketat artinya tadi yang 18 tahun ke bawah enggak boleh beli warung itu enggak boleh jual pada anak yang berseragam sekolah karena kan 18 tahun itu kan berarti SMP atau SMA itu masuk di situ sehingga kalau itu betul-betul diketatin dan jangan meminta anak untuk membelikan rokok itu yang terjadi juga jadi kakeknya atau bapaknya nyuruh anaknya beli rokok ini juga jangan karena begitu anak itu memegang itu sudah kalau di psikologi conditioning sudah megang bau-bau kemudian lihat bapaknya lihat kakeknya jadi memang kita harus menceritakan contoh yang baik tapi yang sisi yang lebih luas lagi kalau perusaha adalah itu tadi banyak dari kita yang kalau saya biasanya ngomong sama orang-orang tua kadang-kadang saya juga ceramah pada orang tua itu adalah bagaimana kita melihat potensi pada anak karena tidak semua anak dikaruniai tadi kepintaran sehingga tidak akan ada juara semua sehingga memang anak itu harus kita coba kita lihat apa sih yang dia bisa kuat sehingga begitu mereka memasuki remaja itu mereka sudah punya apa yang bisa dibanggakan sehingga dia ditawari rokok tapi kalau dia misalnya sudah pinter main badminton mungkin dia tidak tertarik dan itu memang kalau dari riset menunjukkan mereka yang memang terlibat pada kegiatan aktif itu yang memang resikonya paling rendah jadi aktif di dalam berbagai kegiatan itu memberikan proteksi untuk menjadi perokok kalau dia sudah menjadi perokok ini harus kita bantu tapi kita bantu ini juga kita lihat orang tuanya sekelilingnya sehingga sehingga memang menurut saya memang masalah rokok ini memang tidak bisa hanya satu single intervention itu memang harus kita harus solistik kemudian juga tidak hanya satu kementerian tapi banyak kementerian yang itu mungkin kita yang memang perlu ini sudah beberapa tahun juga sudah mulai dikawal beberapa teman di Jakarta juga sudah mulai mendekati beberapa kementerian yang di luar kementerian kesehatan karena kalau dari suplai rokok dan sebagainya itu bukan kementerian kesehatan tapi kan itu perlu karena kalau untuk perilaku itu selain dari dirinya sendiri lingkungannya juga harus dikendalikan jadi inilah kalau anak kita tidak mau ya akses anak itu harusnya tidak banyak kalau sekolah 100% kawasan tanpa rokok rokok tidak boleh dijual pada anak tidak ada iklan rokok saya yakin untuk anak-anak ini juga bisa ketahan dan kemudian orang tua mulai juga karena kawasan tanpa rokok dimana-mana akhirnya yang tua-tua juga mulai berhenti merokok karena riset menunjukkan bahwa KTR ini adalah instrumen yang cukup bagus juga jadi ini yang kita lakukan jadi memang tidak sederhana ayo kita buat kota ramah anak itu betul-betul kota tanpa rokok itu yang disebut ramah dengan anak terima kasih hai profesor karena memang ini sangat penting juga ya tadi covid juga kan tidak hanya menyerang bagi orang dewasa tapi juga anak-anak lantas rokok anak ini juga harus mendapatkan atensi tadi nah kita sudah masuk dalam penghujung acara saya ingin memberikan kesempatan untuk para narasumber memberikan closing statement terkait dengan tema kita pada hari ini bahwa ada dua masalah yaitu covid dan juga adiksi merokok silahkan dari dokter dari kementerian kesehatan tetap berupaya melakukan perlindungan kepada masyarakat di bidang dalam kesehatan artinya kita punya tanggung jawab moral yang tinggi bagaimana masyarakat bisa beraktifitas bisa berbawa produktivitas yang tinggi supaya menjadi modalitas pembangunan pada saat ini memang tantangan kita adalah bagaimana meningkatkan atensi masyarakat juga terhadap bahaya rokok dimulai dari generasi muda seandainya generasi muda kita menyadari betapa bahayanya rokok maka pasti dengan sendirinya akan tumbuh kesadaran untuk menghindari dan menjauhkan dari rokok itu satu jadi kita tidak mesti harus menutup pabrik ataupun apa tetapi bagaimana kebutuhan masyarakat terhadap rokok itu bisa kita hentikan nah itu upaya dari kemudian kesadaran jadi melalui proses penyadaran edukasi yang mendorong masyarakat benar-benar tergerak untuk bisa menjauhkan dirinya dari rokok dan tetap dari sisi lingkungan kita berupaya agar benar-benar masyarakat juga terlindungi dari pajanan asap rokok terutama di era pandemi COVID-19 dengan dan itu salah satunya kita juga mendorong desa tanpa rokok desa tanpa asap rokok jadi istilahnya sudah sampai ke tatanan rumah tangga ya jadi tatanan rumah tangga karena memang di kawasan tanpa rokok itu yang yang diatur hanya sampai 7 tatanan kita berharap melalui upaya perluasan kebijakan ini akan berharap berdampak terhadap bagaimana kesadaran masyarakat akan tumbuh kemudian di sisi lain lingkungan juga akan mendukung ke arah sehingga akan terwujud isi-misi presiden dimana nanti 2045 Indonesia akan menjadi Indonesia emas dengan sumber daya manusianya yang kumpul kompetitif melalui generasi mudanya yang sehat dan bugar tanpa asap rokok demikian yang bisa saya sampaikan Pak Sharon baik terima kasih dokter Aris kemudian silakan dokter Jakak pesan saya saat ini Indonesia sedang mendarurat COVID Indonesia sedang dalam keadaan yang tidak baik jadi penyebaran sangat luar biasa dan salah satu penyebab risiko terjadinya peningkatan peneluaran COVID dan COVID menjadi berat adalah rokok jadi dengan kita bisa mengedukasi lingkungan kita teman-teman kita keluarga kita saudara kita untuk bisa stop merokok untuk bisa berusaha untuk menjadi lebih sehat PHBS yang ditingkatkan maka kita akan juga bisa menjaga kesehatan kita dengan orang lain di sekitar kita mungkin itu tadi sih Pak Sharon baik terima kasih dokter Jakak terakhir dari Prof. Yai silakan ya terima kasih Pak Sharon ya jadi marilah kita membuat dunia untuk anak-anak itu betul-betul ramah untuk mereka dengan memberikan kesempatan pada mereka untuk tumbuh kita memahami diri mereka termasuk untuk bisa mencegah mereka menutup akses mereka terhadap rokok dan beberapa zat yang lain ya karena tidak hanya rokok saja rokok ini gerbang ke narkoba gitu ya untuk beberapa generasi muda sehingga itu perlu kita jaga tapi tentu saja dengan pemahaman terhadap anak jadikanlah memang kota rumah kita itu menjadi ramah pada anak dengan membuat kawasannya menjadi tanpa rokok dan untuk bapak-bapaknya yang masih merokok mungkin kalau terpaksa masih merokok itu pikirkanlah untuk berhenti untuk teman-teman yang tidak merokok teruslah tidak merokok dan jangan mencoba sekalipun karena sekali mencoba begitu masuk mulut ini yang juga merupakan adiksinya mulai bisa berlangsung sejak itu jadi saya kira yang tidak mencoba yang belum mencoba itu jangan mencoba apapun ya yang dalam bentuk apapun dan yang sudah dan pikirkanlah untuk berhenti karena berhenti merokok itu adalah yang terbaik terutama di masa pandemi ini dan terutama memang untuk beberapa penyakit yang lain saya juga ikut memberikan pesan juga ikutilah terus protokol kesehatan salah satu cara untuk berhenti merokok sebetulnya adalah selalu pakai masker dan jangan dilepas jadi supaya tidak mencoba dan tidak memasukkan sesuatu di dalam mulut ikutilah protokol kesehatan hormatilah semua profesi kesehatan yang saat ini sedang berjipaku dengan kita mengikuti dengan baik 5M memakai masker sering mencuci tangan menghindari kerumunan menjaga jarak mengurangi mobilisasi dan kalau bisa juga menghindari makan-makan kalau bisa di rumah saja atau ke rumah tidak supaya menghindari kerumunan saya kira itu kita berdoa bersama supaya Indonesia ini bisa mengendalikan pandemi ini dengan baik terima kasih saya kembalikan baik terima kasih Profesor Yei sebelum saya menutup kita mau foto bersama abah-abahnya dari saya ini siapa yang ngambil untuk capture fotonya saya sharean oke yang saya boleh di-unpin dulu mungkin oke saya hitung ya 1 2 3 lagi 1 2 3 baik sudah cukup foto sesi fotonya sudah oke sekali lagi terima kasih untuk para narasumber untuk dokter Aris untuk Profesor Syai dan juga untuk dokter Jakar terima kasih untuk ilmunya yang sudah diberikan kepada kami semua disini saya mau menutup dengan bahwa memang untuk menyelesaikan pandemi COVID-19 tidak cukup hanya dengan 3T vaksinasi tetap tapi juga harus dibarengi dengan sosialisasi yang masif berkait dengan berhenti merokok nah ini harus kita galangkan terus untuk para perokok agar berhenti merokok di masa pandemi ini dan juga seterusnya oke sekali lagi terima kasih untuk kepada para narasumber dan juga para peserta yang ingin mendapatkan materinya mungkin nanti akan dikirimkan lewat email atau seperti apa akan di upload di website lapor COVID-19 Mbak Sharon baik nah untuk peserta ingin mendapatkan materi yang dipeparkan silahkan mengakses website kami dan jangan lupa untuk kita penuh media sosial kami juga di lapor COVID-19 dan juga ada dari suara tanpa rokok sekian dari kelas pandemi pada kali ini sekali lagi terima kasih untuk semuanya dan salam sehat terima kasih semuanya saya boleh pamit terima kasih selamat pagi terima kasih selamat pagi terima kasih semuanya salam sehat terima kasih thank you